langsung ketuk aja bang assalamualaikum tapi hati hati soalnya ini itu bukan pemerintah biasa bang ini yang suka mengendalikan para masyarakat dipaksa untuk memilih salah satu calon dengan cara dipaksa diancam gimana hebahnya dia ya ini udah lumayan ini assalamualaikum namanya masyarakatnya Assalamualaikum Assalamualaikum bang sihat bang sihat ini bang Tio boleh duduk bang boleh duduk oh udah tau nih urutan berapa nomor nomor 2 oh iya pokoknya yang nomor 2 itu atau nomor tiga pun nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga gampang gue bisa urus bentar ada tamu nih ada tamu gua mungkin ini mau jadi dura atau apalah lanjut sejak dulu bang kalau ada ini ini gak apa-apa gak apa-apa diselesaikan dulu ya gak biasa gimana proyekan proyekan yang ingin jadi itu pejabat 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 orang yang panjang jadi pejabat itu betul kita datang ke sini tidak salah tepat bentar bentar dulu kalau ada tamu itu gua itu gak suka dianggurin begini gua bawain dulu kopi oh ayah ngobrolnya makasih makasih bang Tio gak apa-apa bos wah bener bos tadi cocok-cocok ini ini tepat sekali katanya oh kan saya dapat informasi iya 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 kecamatan di ancung semua nih kalau sama gua itu gini orangnya kalau ada proyekan sama tamu itu dikocek gak iya kayak gak dikocek cepet amat ya iya buat ini kopi buat yang tadi tapi dia itu ada kesibukan belum diminum belum diminum serius awal buat orang yang tadi tadi gua udah siapin karena gua disini kan kebetulan asisten gua itu lagi cuti oh cuti keren meeting room hahaha lagi itu nyokapnya sakit jadi gimana nih ya kita silaturahmi saja kesini bang kalau kalau gua emang begini duduknya ya mengenal dekat sama abang gitu soalnya abang bukan gua gak sopan tapi cara duduk gua emang begini saya juga ini sila duduknya gak apa-apa ya iya 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 abang ini yang viral abang ini yang viral saya bilang ya tanya-tanya kenapa bisa viral nih ada apa ya bang Tio ini kenapa ternyata katanya jika ada calon yang mau jadi terpilih tinggal ke bang Tio satu kecamatan udah beres katanya mau dua kecamatan beres bahkan ada yang sebutu kebupaten ya iya iya di seberang beres ambang Tio itu juga bukan di jampe-jampe katanya iya iya bukan di sogok juga iya bukan di sogok bukan jampe-jampe nah ini gimana caranya gitu loh kan kalo misalkan ada juga ya ada kundukuni yang spesialis kayak gitu kan itu di jampe-jampe tuh ada juga pemain ini main politik ya pake uang gitu tapi kalo bang Tio katanya gak pake uang gak pake jampe mana main yang gitu wah kenapa bisa gitu kan warga satu kecamatan bisa tunduk bisa ikut milih nah itu salah satu pasangan calon tuh ya bisa milih sama bang Satrio gitu gimana nih ceritanya itu menarik buat kita itu tau kan kepala desa disini iya iya tau tau dia jadi kepala desa terus-menerus berurutan tahun ke tahun itu siapa yang bimbingnya yang menjadikannya gua gua wah dasar atas dasar apa nih abang bisa mempertahankan kepala desa yang ini caranya ya caranya kepala desa itu ke abang kayak gimana kan biasanya kalo misalkan warga tuh ya kebanyakan ya kalo di kambung-kambung gitu kambung saya warga tuh lebih mengikuti arahan para kiai ya iya 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 abang ini kan terkenanya jagoan nih sama jagoan ya iya tapi warga bisa menurut ya bisa pro gitu bahkan tokoh-tokoh juga pada menurut sama abang katanya gitu ini jadi menurut tanya nih bukan main sembarangan sama masyarakat apalagi kalo ada calon misalkan ingin menjadi kepala desa iya iya si calonnya itu lu datang kesini besok malam atau malam hari lu datang ke rumah gua lu mau berapa mau berapa suara berapa ribu suara kecamatan mana yang mau lu ambil wabisa oh iya iya genggam tuh warga kecamatan 1 bahwapun warga kecamatan 2 asalkan ya jaman sekarang sih suara itu berharga untuk calon-calon tapi bang betul betul ya berharga suara tuh makanya sekarang pada nyari-nyari suara iya iya suara itu berharga warga gak pernah dapat dapat beginian katanya tapi milih milih si Anu jadi kan biasanya ada juga yang bermain politik ya pake kayak gini nah iya sogok ada juga kan yang pake guna-guna tapi ini mah guna-guna tidak pake uang tidak tapi warga nurut disuruh milih salah satu calon sama abang itu nurut jangan dibilang weh sepake bang Tio ahli calon caleg yang bakalan terpilih kalau gua gak bisa apa-apa itu rahasia ya deh gua itu kepada calonnya lu berani berapa nih suara berapa ribu nih di kecamatan ini misalkan di kecamatan ini ada 10 ribu warga suara lu berani bayar berapa gitu aja gitu aja nah biasanya nih bang seribu suara tuh biasa budgetnya berapa bang budgetnya ya dapet dari misalkan dari per seribu suara atau per berapa ribu suara bayarannya bang peribu lah per seribu nah seribu suara biasanya berapa bang dapet berapa bang ya dari calonnya 300 300 ribu 300 juta 300 juta yang mau jadi pejabat itu berapa tahun dia penjabatnya yang mau jadi kepala desa berapa tahun dia mau jadi kepala desa bahkan yang keatasnya berapa tahun uang 300 juta itu kecil bos tapi itu udah udah pasti seribu seribu suara itu udah pasti biasakan 300 juta nih uang dulu apa suara dulu apa gimana nih uang dulu lah uang dulu tapi kalau udah uang itu pasti seribu suara itu pasti pasti kalau enggak nih lidah gue potong kalau gue bohong nih kalau dia gak bisa jadi caleg yang keatas terpilih pejabat diatas gak terpilih gua taruhannya wah biasanya nih sampai berapa ribu suara diminta paling banyak ya tergantung bahkan saya pernah denger nih sampai satu kecamatan katanya pernah itu mah katanya bang satu suara iya satu suara gak ada satu pun yang beda iya satu kecamatan itu eh makanya jadi viral itu tuh yang mainnya yang mainnya otak bos warga itu gampang gue genggam ini ini bang ini ditampi ya bener ini belum diminum belum cek dulu bismillah oh aman tapi kayak sedikit tuh mungkin bekas oh gelasnya gede oh gede nah jadi cara main itu gampang gimana gampang gampang masyarakat itu buat gini aja kalau lo gak mau pilih di nomor urutan ini di rumah lo gak bakalan ada air astah lu mau gak mandi-mandi ha lu mau gak bisa minum karena gak ada air kan mereka tahu emangnya sumber mata airnya punya siapa itu siapa dari mana dari mana kan mungkin ada yang gali sumur ya punya sendiri iya punya sendiri gimana tuh sumber airnya beda tergantung kecamatan-kecamatan ada yang di perhutanan oh jadi oh sumber mata airnya di backup sama ini iya oh jadi tidak boleh ada yang gali sumur tidak boleh harus dari sini iya gua gua itu main dong gua itu bukan sendirian gua misalkan sumber air dari perhutanan gua sogok langsung perhutanan stop airnya ke kampung kesamatan Anu atau ada yang gini pernah gua nih ada yang nyelonin ingin jadi kepala desa dua dua kepala desa tapi gua bisa numpahin semua suaranya kepada yang datang ke gua gua yang berani yang berani bayar abang iya gimana caranya tuh memang warga-warga banyak yang pilih musuhnya dia tamu saya banyak tapi gua mainnya tipas penyobrosan gua buang aja yang lain gua cobolosin sih itu main sama orang-orang gua astagfirullah sendiri wah ini udah kacau nih di TPS juga abang main di TPS gua main sama anak-anak wah siapa siapa jangan panggil gua Tio kalau gua nggak bisa nyalonin pejabat-pejabat yang ingin berhasil jadi abangnya menghalalkan segala cara gitu yang penting calon abang menang menang kalau ada macam-macam sama gua habis orangnya tuh siapa warga-warga mana ini jangan dipanggil gua Tio Satrio iya sih memang nggak masuk akabang kalau cuman pemutusan seluruh air kan iya kalau cuma itu bisa beli kan gampang lah iya pasti ini ada hal-hal yang lain ada yang lain kecuali selain di TPS main dimana lagi abang gua main ke rumahnya ngapain ke rumah nah ini nih nih yang buat penasaran nih ngapain main rumah gue ronde setiap hari setiap malam ronde setiap hari setiap malam di ronde sama kawan-kawan gua anak gua gua maksudnya di ronde kayak gimana nih setiap warga iya yang masih keke gak mau keras kepala gak mau pilih calon yang gua tentuin gua ancam bose ini yang gak bisa dibiarkan kalau woi Marma apa kasih setuju soal itu bang kata gua juga eh kita kasih setuju soal itu bang papa ini mau kesini tuh mau jadi calon apa pejabat oh enggak bang enggak kepala desa atau apa enggak bang tinggi-tingginya gua bisa dijadikan mau jadi calon penghuni surga saja bang mohon maaf bang kita datang kesini gak mau celaka boleh bisa kalian jadi apa calon penghuni surga nah go boleh bisa ditentuin bisa ditentuin berapa biayanya kira-kira berapa saya gak mau nyalon pejabat gak mau nyalon nggak mau nyalon kepala desa saya mau jadi calon ahli surga bisa gak calon penghuni surga bisa mungkin ya gua harus mati dulu kalau gitu goblokan gak ada dari sana mati dulu gua harus pas abang mati bakal ke surga gitu ya gak tau juga berarti abang masih manusia abang mana mungkin kita takutin kenapa masih manusia orang-orang boleh banyak yang takut sama abang nah langsung kepada intinya aja lah intinya kita mau meluruskan bang kita gak sepakat dengan tindakan abang kita gak sepakat kita gak sepakat karena abang melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang dan merugikan masyarakat bang saya tidak setuju saya tidak sepakat dengan sepakter yang abang maaf 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 jangan-jangan lu pendukung calon yang sudah kalah kemarin kita gak main politik kita bener-bener nothing tulus buat siar berdakwah kita hanya ingin saling mengingatkan saja sama manusia apalagi sama muslim sama umat rasulullah kita ingin saling mengingatkan saja tidak ada niat lain apalagi dalam hal politik kita tidak main politik lu lu bercanda ngelawan kepada Tio kita gak bercanda kita serius lu tahu nama gua tahu nama Tio di seluruh kecamatan ini udah tahu siapa gua tapi yang gua yakini lu itu masih manusia di pulau-pulau sana udah tahu pada kedatangan gua di sini ya saya tahu Satrio Abimanyu namanya sudah terkena saya tahu makanya saya datang ke sini gitu bang terus lu pada pada mau ngapain nih lanjut aja gua agak gak ada banyak waktu justru gua nih lagi mau ngadain lagi terserah gua bakalan interest semua kampung-kampung supaya pilih nih nomor urutan ini gua bakalan kerahin atau enggak gua ancam mulai sekarang lu yang gua ancam kalau gak mau bapaknya dan ibunya bang anaknya gua bisa abang mau mau diajarin gimana cara ngancam yang baik dan benar apa bang ancam bang inilah cara ngancam gue nah tanya apa lu main-main sama gua bet karena sekarang udah jelas abang sudah melanggar abang sudah zormi orang jadi sudah tidak ada gua gak ada bicara-bicara lagi ga ada takut-takutnya sama lulu pada ya bauho bauho bauh 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 Pacingan Bahaya ini orang berbahaya Bagus kanuragan itu masukin Ini mah bang harus sadarkan Jadi gini Harus benar-benar sadar Biar nanti anak buahnya Ditarik semua Ini anak buahnya Yaudah kita sadarkan dia Anak buahnya yang paling bahaya Abang ini urusin dulu Nanti nyusul ya Ayo cow Bawa tuan gua cow